Setelah 6 minggu berada di Yogyakarta, 16 siswa terdiri dari 6 laki-laki dan 10 perempuan asal Amerika Serikat unjuk kebolehan di hadapan orang tua angkatnya di malam perpisahan. Mereka memetaskan sejumlah aksi seperti drama lawak, drama roro jungrang, menari tortor, dan lainnya sebelum kembali ke negaranya. Mereka tersebar dan tinggal di Maguwarjo, Kota Gede, Kaliurang, dan beberapa tempat lainnya. Selain itu, siswa asing itu juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, seperti membersihkan pantai, menanam bakau, dan mengajar di komunitas anak SD atau SMA. Bahkan mereka juga belajar menawar harga di pasar tradisional. Ini penutupan dari program Nestle Wife Food yang datang ke Indonesia. Mereka adalah 16 siswa Amerika yang usianya 15-18 tahun untuk belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta. Ke-16 siswa Amerika yang belajar bahasa Indonesia di Yogyakarta berusia 15-18 tahun.